selamat pagi teman-teman semua kembali lagi di channel petik media hari ini kita akan mengenal lebih dekat tanaman paku sarang burung ini atau kadaga ini sering kita kita jumpai di daerah tropis utamanya di Indonesia Oke sebelum kita review kita seperti biasa kita pakai sarung tangan Oke teman-teman kita sudah pakai sarung tangan memakai masker untuk perlindungan kita kita sudah memakai masker jadi tanaman ini saya anjurkan ditanam di luar ruangan atau di daerah pekarangan ataupun depan rumah teman-teman semua karena tanaman kadaga ini mempunyai spora jika spora itu sudah masak maka dia akan terbang ke sana kemari yang jika kita hirup dapat menyebabkan ya kalau yang alergi dapat menyebabkan fisak nafas dan lain sebagainya untuk menjaga-jaga kita harus pakai oke tanaman kadaga atau sarang burung ini adalah tanaman yang bersifat epifit atau yang menampel di batang pohon yang masih hidup ataupun yang sudah mati globalnya adalah asplenium nidus Oke teman-teman ini adalah daun asplenium nidus ciri khas dari tanaman paku sarang burung ini adalah mempunyai daun yang panjang kemudian dia berkelumbang teksturnya daun ini adalah daun tunggal yang mampu tumbuh panjang 7 sampai dengan 150 cm dan lebarnya mampu mencapai 5 sampai dengan 30 cm nah ini ini masih kecil jadi bertumbuh jadi ini masih bisa berkembang dan membesar tentunya sampai ke tangkai bawahnya pun dia masih tumbuh daun seperti ini sangat kecil tangkainya jadi hampir-hampir tidak punya tangkai sebenarnya dia mempunyai tangkai cuman dia sangat pendek sekali kita tidak kalau begini tidak bisa lihat ini berhubung media sebelumnya itu sudah lapuk ataupun batangnya sudah lapuk maka kita akan membongkar ini kemudian kita akan menempelkannya di media baru ini teman-teman kalau perhatikan ini adalah akar nah ini kalau teman-teman ini bukan akarnya tapi ini adalah sorus-saurus ini adalah tempat untuk spora sporangium untuk nanti dia akan tumbuh individu baru nah di sorus ini ada yang ada yang dinamakan indusum ini untuk melindungi sorus ini kita akan pakai media ini ini adalah potongan dari paket yang saya ambil dari hutan kemarin ini untuk media tanaman efifid cukup bagus karena dia mampu menyimpan air yang cukup bagus kemudian simple dia juga tidak mudah lapuk ini sudah mengandung unsur-unsur hara yang di diperlukan tanaman untuk tumbuh dan berkembang namun kadarnya sangat berbatas ya kita sudah lihat ini adalah tanaman yang kita bongkar tadi dan kalau kita lihat memang dia tidak punya batang ya sebenarnya dia ada tangga cuma bentuknya sangat eh wendek sekali kalau kita lihat juga dia tidak punya akar tapi sebenarnya dia punya akar jadi sorus eh itu hampir-hampir mirip kalau kita lihat secara sama disini dengan akar tapi itu fungsi dan dan kegunaannya itu sangat-sangat berbeda kalau akarnya untuk menopang bagian tanaman itu sendiri kalau solus itu untuk eh pertumbuhan generatif untuk memperbanyak diri tanaman itu sendiri kita teman-teman tanaman ini kan butuh tali untuk menopang dirinya karena dia masih baru banget belum bisa nempel disini sendiri jadi kita perlu tali untuk dia bisa menempel sementara eh agar terkesan alami memakai tali hijab ini sebagai media untuk menempelkan paku suruh paku sarang burung ini di media barunya oke teman-teman kita sudah memindah dari satu rumpun tanaman paku sarang burung tadi nah ini kita eh diamkan seperti ini kita taruh kemudian nah sudah selesai kita tinggal taruh di tempat yang lembab kemudian jangan terkena sinar matahari langsung karena karakteristik dari tanaman ini dia tidak suka dengan sinar matahari langsung kemudian jika eh kemudian juga dia suka dengan air jadi jangan telat sampai kekeringan gitu ya teman-teman karena nanti tidak maksimal pertumbuhannya gunakan tempelan yang cukup ideal untuk tumbuh tanaman itu sendiri kadaka ini kan suka menempel di batang pohon jadi kita perlakuannya adalah menempelkannya juga di batang pohon pakai seperti ini nah untuk peralatan di rumah teman-teman bisa menggunakan air tutian beras disiramkan itu akan mempercepat pertumbuhannya kemudian mungkin moto teman-teman kalau punya motor di rumah juga di taburkan sedikit aja biar tumbuhnya maksimal kalau sudah ada daun yang kering bersihkan atau potong daun itu manfaat tanaman ini dari berbagai literasi atau tulisan yang beredar itu manfaat tanaman ini adalah sebagai eh penyubur rambut mungkin seperti akarnya atau sorusnya ya sangat lebat sekali seperti rambut kemudian sebagai eh untuk perdam luka memar di informasi terima kasih teman-teman telah menyaksikan video pada episode kali ini untuk kritik dan sarannya silahkan tulis di kolom komentar kalau teman-teman punya pengalaman dengan tanaman kadaka ini beserta manfaat dan perawatannya silahkan komen di kolom komentar kita belajar bareng disini oke terima kasih banyak dan sampai jumpa selamat menikmati